Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad, menyatakan pihaknya berupaya melakukan penyekatan lebih ketat, khususnya di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Banten, untuk menghindari penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran 1441 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan bekerjasama dengan aparat terkait seperti TNI dan Polri. Selain itu upaya penyekatan pun dilakukan di berbagai tempat transit pemudik seperti terminal. Lebih ketat tentunya aparat pemelintah daerah berkerjasama dengan TNI dan Polri di perbatasan-perbatasan Jawa Tengah dan Banten khususnya. Dan kita juga berupaya untuk di tempat-tempat transit, di terminal berupaya untuk melakukan penyekatan-penyekatan tersebut. Jawa Barat merupakan jalur lintasan pemudik saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menghimbau warga yang sudah berada di kampung halaman tidak kembali ke kota besar hingga situasi kembali pulih. Jika ada warga yang nekat kembali ke kota besar dibutuhkan setidaknya 3 titik tempat isolasi di jalur pantura dan 2 titik di jalur selatan. Budi Hartati, Bandung TV Pemerintah Provinsi Jawa Barat